Bisa berdarah Indonesia, karena kenapa? Diaspora dan tim, kita itu harus jadi satu. Pemain Indonesia, kita jangan beda-bedakan, tapi ini harus punya... Halo allemaal, Joey Pelopesi here, Merefelder van Sheffield Wednesday. Keputusan naturalisasi pemain Timnas Indonesia kerap mengundang sorotan. Tak sedikit pihak yang memberikan kritikan tajam, dan menganggap bahwa naturalisasi pemain adalah hal yang tidak dibutuhkan. Pelatih Timnas Indonesia U22, Indra Shafri angkat bicara soal ini. Menurutnya, jika kita tidak mau pemain naturalisasi, maka harus tingkatkan kualitas untuk bersaing. Jawabannya bukan sampai kapan. Kalau memang kita tidak mau seperti itu, contoh tak mau pemain asing jadi Raja Liga kita, ayo bersaing. Oleh itu, kita yang harus meningkatkan kualitas, ujar Indra Shafri dikutip dari laman Instagram Indonesian Football. News, selain itu, pelatih yang berhasil bawa Indonesia Raih Sea Games tersebut juga menyeroti agar yang harus tingkatkan kualitas bukan hanya pemain, tapi juga pelatih. Sama halnya dengan pelatih, kita nggak mau Liga 1 dilatih oleh pelatih asing, tapi pelatih lokal, ya tingkatkan kualitas dan harus bersaing. Dunia ini sudah menglobal, tidak bisa kalai harus dibatas-batasi. Lanjutnya, skuad timnas Indonesia sendiri sekarang banyak diisi oleh pemain naturalisasi. Pada saat FIFA Match Day Juni lalu, beberapa pemain naturalisasi dipanggil, diantaranya adalah Mark Klopp, Shane Patinama, Elkan Baggot, Rafael Stuik, Ifar Jenner, hingga Sandy Walsh. Sementara itu, selain generasi sekarang, beberapa pemain yang dinaturalisasi di era awal adalah Christian Gonzalez, Irfan Bahdim, Kim Jeffrey Kurniawan, dan yang lainnya. Joey Pelupesi, pemain keturunan yang kepincut bela timnas Indonesia gara-gara Shane Patinama menarik untuk dibahas. Shane Patinama resmi menjadi WNI Resminya Shane Patinama menjadi WNI rupanya membuat Joey Pelupesi kepincut untuk mengikuti jejaknya. Shin Taeyong pun hingga kini masih membidik pemain-pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia. Untuk mengenal lebih jauh, berikut profil Joey Pelupesi pemain keturunan yang kepincut bela timnas Indonesia gara-gara Shane Patinama. Joey Martis Pelupesi merupakan pemain kelahiran Almelo, Belanda, 15 Mei 1993. Pemain yang berposisi sebagai gelandang dan bek ini diketahui memiliki darah keturunan Indonesia, tepatnya Maluku. Pemain berusia 29 tahun ini mengawali karirnya di dunia sepak bola melalui SVVN Nick Verdal sebelum pada 2004 pindah ke tim Akademi FC Twente. Selama berseragam FC Twente, Pelupesi telah menjajal tim FC Twente dari berbagai level umur, mulai dari U17, U19, dan U21. Joey Pelupesi cukup lama di FC Twente Junior hingga akhirnya mendapatkan promosi untuk terjun ke tim senior FC Twente pada 2013 lalu. Sayangnya, kontraknya tak berlangsung lama dan hal itu membuatnya hijrah ke Heracles Almelo pada 2014. Empat musim bersama Heracles Almelo, Joey Pelupesi berhasil mengantongi 5 gol dan 6 asis dalam 119 pertandingan. Kontraknya bersama Sheffield Wednesday tidak diperpanjang sehingga Pelupesi akhirnya hijrah lagi ke Turki untuk memperkuat Giresunpor. Namun, ia hanya bermain sebanyak 22 kali karena pada Juli 2022 ia memutuskan untuk pulang kampung ke Belanda. Sekembalinya ke Belanda, Joey Pelupesi bergabung bersama FC Groningen dengan status bebas transfer. Menariknya, belum lama bergabung dengan klub yang bermain di Liga Belanda, Pelupesi didapuk menjadi kapten klub. EXCO PSSI bertemu Shin Taeyong bahas pemain naturalisasi, ditambah, anggota Komite Eksekutif EXCO PSSI, Arya Sinulingga, melakukan pertemuan dengan pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong. Arya membeberkan beberapa bocoran hasil pembahasan dengan pelatih asal Korea Selatan itu. Salah satu pembahasan yang dilakukan Arya dengan Shin Taeyong tentang pemain naturalisasi. Tidak dijelaskan secara pasti apakah Shin Taeyong masih membutuhkan pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Sejak dipegang Shin Taeyong, ada beberapa pemain naturalisasi berdarah Indonesia yang rela membela Tim Merah Putih. Mereka adalah Sandy Walsh, Jordi Amat, Shane Patinama, Ivar Jenner, dan Rafael Struik. Untuk Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Shane Patinama dinaturalisasi demi menambah kuat Timnas Indonesia Senior. Ada pun untuk Ivar Jenner dan Rafael Struik, kedua pemain itu awal mula dinaturalisasi untuk membela Timnas U-20 Indonesia di Piala Dunia U-20 2023. Sayangnya, Piala Dunia U-20 2023 batal digelar di Indonesia, namun tiba-tiba PSSI kedatangan salah satu pemain keturunan yakni Jai Idzes. Jai Idzes merupakan back asal klub Italia, Venesia FC. Jai Idzes sudah datang ke Indonesia sebelum Tim Merah Putih melawan Turkmenistan pada Laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bungtomo, GBT, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 8 September 2023. Proses naturalisasi Jai Idzes sedang berjalan. Belum diketahui kapan selesainya, namun yang pasti semua keputusan itu ada di tangan Shin Taeyong. Atas dasar itu, Arya melakukan pertemuan dengan Shin Taeyong. Malam ini bertemu dan berdiskusi dengan Coach Shin Taeyong. Kami bicara banyak hal dan termasuk teknis naturalisasi. Lalu kami juga bahas dukungan apa yang bisa kami lakukan sesuai arahan Pak Ketua Umum PSSI untuk Timnas Indonesia, kata Arya dalam akun Instagramnya, Rabu, 20 September 2023. Terdekat ini, Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam pada Laga Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan itu akan digelar dua kali pada 12 dan 17 Oktober 2023. Pemain keturunan Jawa yang main di Chelsea tampil gacor, cetak dua gol di Laga Uji Coba. Salah satu pemain keturunan Jawa yang bermain di Chelsea, Ian Madsen tampil gacor saat melakoni Laga Uji Coba. Ia mencetak dua dari lima gol Chelsea. Seperti diketahui, Chelsea menjalani Laga Uji Coba melawan W. Shamham AFC di Stadion Kenan Memorial, Amerika Serikat. Pada laga tersebut, salah satu pemain keturunan Jawa Ian Madsen main sebagai starter. Tak mau menyanyiakan kesempatan yang diberikan pelatih Mauricio Pochettino, ia langsung membuktikan diri dengan mencetak dua gol. Gol tersebut diciptakan pada menit ketiga dan 42. Lalu tiga gol lainnya dicetak oleh Connor Gallagher, 83, Christopher Nguncu, 90, dan Ben Chilwell, 93. Chelsea pun menang telak 5-0 pada Laga Uji Coba pertamanya menyambut musim baru 2023-2024. Sosok Ian Madsen ini menjadi perhatian publik karena penampilannya. Sebelum berseragam Chelsea, ia membantu bernilih promosi ke Liga Inggris atau Premier League. Ian Madsen merupakan pesepak bola berkebangsaan Belanda yang lahir di Vlaardingen pada 10 Maret 2002 lalu atau kini berusia 21 tahun. Lahir di Belanda, ternyata Madsen memiliki darah Jawa di tubuhnya, mengingat ia leluhurnya merupakan orang Suriname. Sebagai informasi, Suriname adalah sebuah negara di Amerika Selatan yang punya tempat korang-korang Belanda membawa korang-korang Jawa sebagai informasi. Di Suriname sendiri, etnis Jawa pun masih dominan hingga saat ini. Tercatat ada sekitar 15 persen etnis Jawa di negara tersebut. Karena asal-usul ini, Madsen pun diketahui punya darah Jawa yang mengalir di tubuhnya, sebelum akhirnya ia lahir di Belanda. Update proses naturalisasi pemain keturunan untuk Timnas Indonesia, Ketua Komisi XDPR RI beri jawaban mengejutkan. PSSI tengah mengupayakan proses naturalisasi pemain keturunan untuk Timnas Indonesia. Ketua Komisi XDPR RI memberikan jawaban mengejutkan. Exko PSSI, Arya Sinulinga menyebutkan kalau Timnas Indonesia Senior akan ketambahan amunisi pemain keturunan baru. Beberapa pemain keturunan sedang diproses untuk naturalisasi. Sudah saya katakan, proses pemain naturalisasi lagi dikerjakan. Beberapa lagi diproses. Tunggu saja, ujar Arya Sinulinga dikutip dari akun Instagram Arya, M. Sinulinga, menurut pengakuan Arya juga, pemain naturalisasi adalah pilihan dari pelatih. Dan pihak federasi sedang memproses beberapa pemain pilihan pelatih Timnas Indonesia. Kini, perkembangan pemain naturalisasi dibocorkan oleh Ketua Komisi XDPR RI, Syaiful Huda. Hal ini diungkapkan dalam sebuah kolom balasan Instagram yang di-screenshot oleh akun Instagram Football Indonesia. Salah seorang netizen menanyakan tentang apakah ada agenda permohonan kewarganegaraan untuk calon atlet pemain sepak bola, Pak, izin bertanya. Apakah ada pembahasan tentang permohonan kewarganegaraan bagi calon atlet pemain sepak bola Timnas Putra, tanya netizen. Syaiful Huda pun menjawab dengan jawaban tak terduga. Belum ada ajuan permohonan dari Kemenpora dan PSSI, jawabnya, jadi, progres pemain naturalisasi belum sampai ke DPR hingga detik ini. Ada pun beberapa pemain keturunan yang dirumorkan bakal menjadi tambahan untuk Timnas Indonesia seperti Nes Hilgers, Jai Idzes, hingga Tom Hayek. Jai Idzes menjadi calon pemain keturunan teranyar yang berpotensi memperkuat Timnas Indonesia. Tapi PSSI tak bisa menjamin ia sudah tampil di Piala Asia 2023. Nama pemain asal Belanda itu diumumkan sebagai calon pemain Timnas baru, sebagaimana sudah diumumkan ketum PSSI Erik Thohir pekan lalu. Pemain klub Venezia di seri D Italia disebut akan diproses untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia. Hal itu sekaligus menjadi respon PSSI yang sebelumnya ditagih janji untuk memproses pemain, grade A, buat Timnas Indonesia. Harapannya, Jai Idzes sudah bisa memperkuat Timnas Indonesia di gelaran Piala Asia dengan harapan bisa menambah daya saing Skuah Garuda melawan tim-tim kuat. Tim asuhan Shintayong itu masuk grup D yang juga diisi Jepang, Irak, dan Vietnam. Membangun kuat yang kuat jelas harus dilakukan Timnas Indonesia, termasuk menyelesaikan proses Jai Idzes. Itu belum tahu, baru pemikiran awal dari Pak Ketum, Erik Thohir. Jadi belum ada proses sama sekali, kata anggota Komite Eksekutif, EXCO, PSSI Andri Erawan kepada wartawan. Piala Asia sedianya digelar pertengahan tahun ini. Tapi karena digelar di Qatar dan menghindari musim panas, turnamen pun digeser ke awal tahun 2024. Dalam jadwal resmi yang sudah dirilis, Piala Asia akan digelar 12 Januari, 10 Februari. Itu artinya hanya tersisa 4 bulan untuk menyelesaikan proses administrasi Jai Idzes agar bisa membela Timnas Indonesia. Belum tahu, insya Allah, ya. Kami belum tahu perkembangan seperti apa. Nanti ada teman-teman di EXCO yang mengurus, Ujar Andri ditanya kemungkinan proses administrasi Jai Idzes beres sebelum Piala Asia. Unggah foto pakai jersey Timnas Indonesia, Justin Hubner sematkan emoji, memohon, dilanjutkan naturalisasi. Pemain keturunan Justin Hubner mendadak kembali menjadi sorotan setelah mengunggah potret dirinya ketika mengenakan jersey Timnas Indonesia. Bek yang kini memelewal VES U21 ini kembali membuat publik bertanya-tanya. Pasalnya, ia mengunggah momen saat dirinya membela Timnas Indonesia saat pemusatan latihan, TC, di Eropa. Dalam mengunggahan akun Instagram Justin Hubner 5, ia tampak menggunakan jersey bernomor 30 dengan gaya cukup menawan. Namun dalam postingannya tersebut, ia menyematkan sebuah emoji minta maaf. Tentunya emoji ini menimbulkan pertanyaan untuk publik. Sebelumnya, Justin Hubner sempat menjadi salah satu pemain naturalisasi. Ia satu angkatan dengan Ivar Jenner dan Rafael Struik. Namun di tengah-tengah proses naturalisasi, Justin Hubner memutuskan tak melanjutkannya. Menurut anggota EXCO PSSI Arya Sinulinga, ada satu permintaan dari kubu Justin Hubner yang tak bisa dipenuhi PSSI, sehingga proses naturalisasi tidak dilanjutkan. Justru Ivar Jenner dan Rafael Struik yang jadi dinaturalisasi. Kini, kedua pemain ini menjadi bagian penting Timnas Indonesia. Respons Hubner yang merupakan pemain Wolverhampton Wanderers U21 menyita perhatian netizen.